Pemirsa nekat melakukan aktivitas penambangan galian pasir dan batu atau galian C tanpa memiliki izin resmi. Dua lokasi tambang pasir di Kecamatan Kemalang, Kelaten, Jawa Tengah terpaksa ditutup polisi. Tiga tersangka penambang ditangkap beserta tiga unit alat berat eksvakator dan dua unit armada truk dam. Tiga orang tersangka penambangan pasir ilegal masing-masing adalah Sri Yono, Susanto, dan Agung diamankan di Mapolres, Kelaten, Jawa Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Sabtu 10 September 2022. Tersangka Sri Yono merupakan penanggungjawab tambang galian C yang dinilai ilegal di Desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang. Sementara, Susanto dan Agung merupakan penanggungjawab dan pengelola tambang pasir ilegal di Desa Telogomulio, Kecamatan Kemalang, Kelaten. Di hadapan polisi, tersangka Sri Yono bersikukuh aktivitas tambang galian C miliknya legal. Menurutnya, penambangan miliknya telah mengantongi izin resmi yang didapat dari pemerintah pusat berdasarkan izin operasional online yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2019 lalu. Perizinan yang kemudian disebut izin OSS ini menjadi dasar tersangka Sri Yono untuk menambang. Apabila izin tersebut dirasa belum bisa dijadikan dasar hukum, maka tersangka Sri Yono siap menanggung hukuman. Masih masih tanggungjawab saya, saya nggak percaya, Pak. Saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja, itu saya merasa ada izin itu. Dan izin itu terwarna pemerintah, sah. NIB, legalitas, dan segala macam itu ada tertulis di situ. Menurut pengetahuan saya itu sah. Tapi kan menurut yang lain tentang pengetahuan hukum, perizinan itu tidak sah, saya dianggap ilegal. Itu sebabnya saya ikutin proses. Ketelebaran dari pihak pesawat saya, dari saya itu mengerjakan kan berdasarkan adanya berkas yang dikasihkan sama saya, jadi konsolkan akhirnya untuk saya kerja. Barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 unit alat berat dan 2 unit armada tumtrak yang digunakan untuk mengangkut penjualan pasir dan batu hasil penambangan ilegal. KBO Satres Krim Polres Klaten, Ibda Eko Pucianto menegaskan, sebelum dilakukan penangkapan dan penertiban tambang ilegal, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Para tersangka penambang ilegal harus menjalani hukuman sesuai UU Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Totalnya ada 3 tersangka, 3 tersangka, 3 alat berat. Lokasinya apa? 2 lokasi. 2 lokasi. Kami sebelum melakukan penangkapan, sebelum melakukan penertiban terhadap terhadap pertambangan ilegal tersebut tentunya berkoordinasi dengan ESDM. Nah, ini yang menentukan titik koordinatnya, yang menentukan apa itu ilegal, ini sah atau tidak adalah dari bukan kami yang menentukan. Ini adalah dari ESDM. Terima kasih. Terima kasih.